Menyusul rendahnya pencapaian penerima pajak kantor pajak di Provinsi Bengkulu yang baru mencapai 55% pada bulan Oktober yang lalu. Hal tersebut mengemuka pada kunjungan kerja Komisi 11 DPR RI dengan Kepala Kantor Pajak Wilayah Provinsi Bengkulu dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Kantor Pajak Pratama Provinsi Bengkulu beberapa waktu lalu. Anggota Komisi 11 DPR RI Sukiman mengatakan akan sulit bagi kantor pajak Provinsi Bengkulu untuk mencapai target penerimaan pajak yang mencapai angka 2 triliun rupiah di tengah minimnya sarana dan prasarana dan besarnya tantangan geografis yang menyebabkan banyak wajib pajak yang tidak terdata dan tidak terpungut pajaknya. Apa yang mereka sampaikan termasuk juga kekurangan personil, termasuk sumber daya manusianya, termasuk juga masih rendahnya kesadaran dalam rangka untuk mendaftarkan sebagai wajib pajak. Oleh karena itu memang ini saya pikir ada sebuah upaya dalam rangka-langka sosialisasi yang masif, yang terus menerus, yang kontinu dalam rangka memberikan pemahaman dan sosialisasi itu. Sementara itu anggota Komisi 11 DPR RI Rudy Hartono mendesak Kementerian Keuangan bersama dengan pemerintah daerah untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan, terutama dalam hal pengelolaan dana desa. Aparatur desa dan perangkatnya harus lebih banyak diedukasi dia tentang penggunaan dana desa, karena mekanisme penggunaan ini sama seperti di dinas-dinas itu, harus ada kepanitian. Sementara ketika turun undang-undang dana desa, si aparat desa belum siap. Dari Provinsi Bengkulu, Nanda Oktaviani, TVR Parlemen melaporkan.